Oke sejak 3 hari kemarin admin lagi ada urusan keluar kota dan pulang pasti kemalaman. Badan capek pikiran capek, jadi akhirnya editing juga seadanya. Jika sobat harus memilih antara 2, pilih terlambat dan seadanya atau tidak lambat dan seadanya. He he. Selamat menikmati sobat semua. Silahkan berkomentar. Nine Star Hegemon Body Arts Season 427, hidup itu seperti master. Pembangkit tenaga dari semua kelompok etnis berkumpul di sini, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik dari 3 ekstrim, dan pembangkit tenaga listrik seperti Zhao Sintian, Ye Wu Chen, Ghost Dao Sengling, dan Princess Dark Knight bahkan merupakan eksistensi tingkat atas. Ada lusinan pembangkit tenaga listrik top seperti, tetapi legion darah naga telah secara paksa menahan serangan teroris semacam itu. Bagaimana tidak membuat orang merasa kaget? Di arena, pedang, lampu, pedang, dan bayangan, gelombang udara tumpang tindih, dan seluruh penghalang arena bergetar terus-menerus, seolah-olah akan meledak kapan saja. Seluruh negara Raja Suci juga terus naik turun karena arena yang bergetar, seperti perahu di laut yang akan terbalik kapan saja. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan dunia, pertempuran para jenius, dan pertempuran sengit di medan perang sangat mempesona. Hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkepal, terutama di Akademi Lingqiao. Tangan ibu Bai Sishi dan ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan gemetar. Pertempuran ini terlalu sengit. Ketika perang baru saja dimulai, hanya Bai Sishi dan Chu Yao yang tersisa di legiun darah naga, tetapi setelah hanya beberapa tarikan napas, Bai Sishi harus mengambil tindakan. Karena ada celah dalam pertahanan semua orang, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari dunia bawah membunuh mereka. Bai Sishi memegang pedang emas, teratai emas bermekaran di bawah kakinya, dan energi pedang yang ganas langsung membunuh tiga pembangkit tenaga super. Tapi ada terlalu banyak lawan yang kuat, Bai Sishi memblokir suatu area sendirian, dan segera jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Mereka semua gila, menyaksikan pancaran cahaya ilahi pada orang kuat di sini, itu adalah penglihatan yang dihasilkan oleh berkah dari Rune Keberuntungan. Dengan kata lain, mereka belum bisa menyerap luk Rune. Selama arena Raja Suci masih ada, selama lawan terbunuh, Rune Keberuntungan akan menjadi barang tanpa pemilik, dan siapapun dapat bersaing untuk itu. Puff Puff Semakin banyak pembangkit tenaga listrik menerobos blokade dan membunuh mereka, prajurit darah naga mengambil tindakan. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya baru saja menyerbu dan dihancurkan menjadi bubuk oleh pedangki. Lebih dari 2.000 prajurit darah naga telah membentuk garis pertahanan pertama, khususnya memilih yang kuat untuk diserang. Orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga tiang dipenggal oleh prajurit darah naga tepat saat mereka menyerbu. 2.000 prajurit darah naga ini adalah yang paling kuat, dan lebih dari 3.000 prajurit darah naga yang baru saja berkumpul ditugaskan ke belakang, bersama dengan yang kuat yang datang untuk mendukung. Di belakang 2.000 prajurit darah naga adalah elit dari sekte galaksi, akademi, dan kuil perang. Objek yang tidak punya waktu untuk dibunuh oleh para prajurit darah naga adalah mangsanya. Setelah mereka membunuh mereka, tidak banyak ikan yang tersisa, dan mereka umumnya adalah makhluk yang relatif lemah. Prajurit dragon blood yang tersisa dan para pendukung itu mengambil tindakan satu demi satu. Pertempuran itu kacau dan berdarah, dan situasi di legion darah naga sangat serius, karena terlalu banyak musuh, dan mereka semua penjahat. Untuk bersaing memperebutkan rune keberuntungan, orang-orang ini kehilangan nyawa mereka dan bergegas maju dengan putus asa, satu demi satu, membunuh satu kelompok dan tiga kelompok, dan musuh membunuh lebih banyak lagi. Garis depan legion darah naga terus diperketat, yang dapat memberikan penyangga, tetapi ketika garis depan diperketat ke tingkat tertentu, tidak ada cara untuk mundur. Mengakibatkan banyak korban. Setiap orang melakukan yang terbaik, dan legion darah naga mati-matian menyerang, berusaha membuat garis depan menyusut sepelan mungkin. Dan Mengki, Chu Yao, Gu Yang dan lainnya juga berjuang keras untuk mengurangi tekanan di bagian belakang sebanyak mungkin, sehingga mereka bisa bertahan lebih lama. Waktu, untuk yang kuat di kedua sisi, mereka berjuang mati-matian untuk itu. Saat ini, seluruh arena masih bergetar, dan rune aneh muncul di pesona. Karena mutiara keberuntungan dihancurkan oleh pedang Yuezifeng, itu berarti kompetisi Raja Suci telah berakhir, dan arena akan menghilang. Setelah arena menghilang, mereka dapat membebaskan diri dari sangkar dan tidak lagi harus melawan binatang buas. Dan kedua belah pihak juga mengulur waktu, mereka mencoba membunuh lebih banyak orang sebelum cincin itu menghilang. Karena begitu arena menghilang, rune keberuntungan akan terserap sepenuhnya, dan bahkan jika mereka membunuh orang-orang ini, mereka hanya akan dapat melampiaskan amarahnya dan tidak mendapatkan keuntungan. Waktu, biarkan semua pembangkit tenaga listrik habis-habisan, dan gerakan besar akan datang. Saat ini, di arena, hidup seperti master, dan darah menodai pembatas arena. Adegan itu mengejutkan. Di pinggir arena, masih banyak orang kuat yang menonton dengan tenang. Ada jutaan orang kuat yang bersembunyi di sudut umat manusia, dan murid keluarga Jiang ada di antara mereka. Saudari Feng Fei, mengapa kita tidak mengambil tindakan? Begitu kita bergabung, situasi medan perang akan segera menjadi tidak seimbang. Seorang pria berambut panjang di sebelah Feng Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Orang ini adalah salah satu dari tiga talenta teratas keluarga Jiang, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari Feng Fei, tetapi Feng Fei memiliki posisi yang sangat istimewa di keluarga Jiang. Bahkan jika Feng Fei menempati urutan terakhir dalam kekuatan di antara tiga talenta teratas, dia masih di sini. Pemimpin Sekarang medan perang tampaknya seimbang, tetapi semua orang dapat melihat bahwa legion darah naga akan segera tidak dapat bertahan. Jika keluarga Jiang bergerak sekarang, mereka akan segera mematahkan pertahanan legion darah naga. Jika ketiganya mencapai inti, mereka akan dapat menangkap rune keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Feng Fei berkata dengan ringan, pertama, keluarga Jiang saya harus menepati janji dan tidak bisa menjadi penjahat yang luar biasa. Lagipula, keluarga Jiang kami bukanlah keluarga Zhao. Kedua, apa yang Anda lihat hanyalah penampilan. Variabel terbesar bukan pada legion darah naga, tetapi pada Long Chen. Long Aotian berkata sebelumnya bahwa pria ini pandai berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Long Aotian telah menderita banyak kerugian. Apakah Anda ingin memakannya juga? Ketiga, Long Aotian tampaknya telah mencoba yang terbaik, tetapi sebenarnya orang ini sangat jahat sehingga dia hanya menunggu kesempatan. Petik 2 Menunggu kesempatan apa? Dia sedang menunggu Long Chen untuk keluar semua. Dia tidak berani melawan Long Chen di masa jayanya. Dia hanya akan menunjukkan tarinya ketika Long Chen lemah, kata Feng Fei. Murid-murid dari keluarga Jiang, hati mereka bergetar. Mengapa mereka tidak keluar semua dalam pertempuran yang begitu mengerikan? Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa di antara para pengamat ini, tidak ada teman Long Chen? Feng Fei memandangi para pengamat suku lain di kejauhan dan berkata. Selain gelombang ini ada poin terpenting, bahkan jika kita membunuh orang-orang itu, kita tidak akan membunuh Long Chen. Setelah Long Chen melarikan diri, saya dapat memberi tahu Anda secara bertanggung jawab bahwa keluarga Jiang kami akan hancur. Petik 2 Bukankah, keluarga Jiang kita akan takut pada Raja Peri Kecil? Keluarga Jiang Tianjiao menolak untuk menerimanya. Horor Long Chen bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Meskipun saya mengatakan ini, Anda pasti akan lebih tidak puas, tetapi sebagai murid dari keluarga Jiang, saya harus mengambil risiko menyinggung Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Jiang Feng Fei menatap pria itu menghela nafas. Saya hanya tidak percaya pada kejahatan ini. Keluarga Jiang Tianjiao mendengus dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi anggota keluarga Jiang yang kuat berubah. Om Tepat ketika keluarga Jiang Tianjiao hendak bergabung dengan medan perang, tiba-tiba ada keributan di sisi klan Monster Beast, dan kemudian ratusan ribu pembangkit tenaga monster-monster bergegas langsung ke medan perang. Buaya Darah Tianhe Mamut Emas Banteng Bertanduk 6 Ekspresi Jiang Tianjiao berubah, dan dia mengenali identitas monster-monster ini. Seseorang telah mengambil langkah di depannya. Bab 4262, Aman Bangun Buaya Darah Tianhe, Mamut Bergigi Emas, dan Banteng Heksagonal semuanya adalah monster, keberadaan yang sangat menakutkan, dan kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk daripada Kura-kura Misterius, Tianhu, dan Kunpeng. Hanya saja ketiga ras ini sangat licik, menyamar sebagai ras yang mirip dengan mereka, dan mereka terlihat seperti piring kedelai, dan mereka tidak menarik perhatian siapapun sebelumnya. Sekarang, mereka melihat kesempatan dan terbang keluar dari klan binatang buas menuju Dragon Blood Legion. Yang paling penting adalah mereka telah mengamati sejak lama dan tahu di mana pertahanannya lemah. Mereka merebut celah di pertahanan Tang Waner dan Yezikyu, seperti kuda putih yang melewati celah itu, dan bergegas mendekat dalam sekejap. Tang Waner dan Yezikyu terkejut, tim orang kuat ini datang terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tapi mereka tidak bisa mundur, karena begitu mereka mundur, pembangkit tenaga listrik lain akan muncul dan garis depan akan menyusut dengan cepat. Serahkan orang-orang ini kepada kami. Pada saat ini, sekelompok sosok besar berdiri, dan Men Feng dan yang lainnya keluar. Sekelompok prajurit barbar ini, begitu mereka keluar, langsung bergegas ke buaya darah Tianhe, mamot bergigi emas, dan banteng barbar bertanduk enam. Sekelompok orang barbar sialan, keluar. Seekor mamot bergigi emas meraung dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, memanggil tubuh itu secara langsung, dan tubuh yang seperti gunung itu membuat dunia bergetar. Itu berlari dengan merangkak dengan liar, gading emasnya bersinar, dan dengan raungan siulan, itu menembus hukum jalan besar dan langsung menuju ke prajurit barbar. Kekuatan darah dan darah Beberapa orang berseru, mamot bergigi emas ini penuh energi dan darah, dan pemaksaannya tidak lebih buruk dari Zhao Xin Tian, Ye Wu Chen, dan lainnya. Ledakan Kekosongan meledak, dan mamot bergigi emas bergegas ke pembangkit tenaga barbar dalam sekejap mata, dan menabraknya dengan cara yang paling biadab. Dan di belakangnya ada buaya darah Tianhe, mamot bergigi emas, dan banteng heksagonal. Jelas, mereka tidak ingin membuang waktu, mereka ingin berlari melalui pasukan darah naga dengan kecepatan tercepat seperti paku, mengganggu ritme Dragon Blood Legion. Angin biadab menghela nafas, tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, dan dia berubah menjadi raksasa. Dia memegang kapak perang tulang, dan dia baru saja memblokir mamot bergigi emas yang berlari kencang. Otot-otot barbarian menonjol tinggi, dengan garis-garis kemasan menyala di sekujur tubuhnya, dan kekuatan ki dan darah meledak. Ledakan Dengan ledakan keras, tubuh Men Feng bergetar hebat, dan tubuhnya terdorong ke belakang terus-menerus. Boom-boom-boom Para prajurit barbar berdiri di belakang barbarian, berubah menjadi raksasa satu demi satu, menekan punggung barbarian, dan bekerja sama untuk melawan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa para prajurit barbar menggunakan metode paling bodoh untuk mencegat mamot bergigi emas yang berlari dengan liar. Dan ras raksasa yang kuat berlari liar melawan ratusan prajurit barbar, tetapi setelah hanya berlari beberapa langkah, kecepatannya turun. Ledakan Dan pada saat ini, seekor buaya raksasa datang, memuntahkan seberkas cahaya, dan langsung menuju prajurit barbar itu. Ledakan Para prajurit barbar melawan bersama, dengan ledakan keras, seberkas cahaya meledak, dan para prajurit barbar juga terguncang berulang kali, dan formasi tiba-tiba menjadi tersebar. Mati terbuka Tepat ketika para prajurit barbar tersebar, raungan datang, dan seekor banteng liar dengan enam tanduk di kepalanya menginjak kehampaan dan meraung dengan darah yang tak terbatas. Tiga pembangkit tenaga monster tingkat atas mengambil tindakan, dan mereka bekerja sama dengan mulus satu sama lain. Jelas, kerja sama diam-diam seperti itu tidak dapat dicapai dalam satu atau dua kali. Prajurit barbar sangat kuat, tetapi mereka terus-menerus menjadi sasaran serangan seperti itu, dan kerja sama mereka sangat canggung. Ketika keluarga barbar heksagonal yang kuat datang, hanya selusin prajurit barbar yang punya waktu untuk mencegat. Tidak mungkin bagi selusin prajurit barbar ini untuk menghentikan pukulan lama, tetapi para prajurit barbar ini tidak takut dan telah membunuh dengan kapak perang. Ledakan Tanduk heksagonal dari banteng heksagonal bersinar, menembus kehampaan, kehampaan meledak, dan selusin prajurit barbar diluncurkan, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, para prajurit barbar itu terguncang dan terguling, sangat malu, tetapi mereka tidak terluka. Orang-orang ngeri dengan daging mengerikan para prajurit barbar. Anda harus tahu bahwa banteng bertanduk enam telah menggunakan kekuatan gaib dalam hidupnya. Membunuh Pusat kekuatan keluarga banteng barbar heksagonal juga terkejut, tetapi tidak punya waktu untuk terlibat dengan kelompok prajurit barbar ini saat ini. Ia berteriak dan langsung pergi ke prajurit darah naga untuk membunuh. Pertahanan prajurit barbar tercabik-cabik, dan tiga suku buaya darah Tianhe, mamot bergigi emas, dan banteng heksagonal kuat, mempertahankan postur menyerang, seperti semburan lava yang melaju lurus. Orang kuat dari keluarga banteng heksagonal memiliki niat membunuh, dan prajurit darah naga di depannya, di matanya, bukanlah manusia sama sekali, tetapi sekelompok rune keberuntungan yang bergerak. Mendorong ke depan. Om. Banteng bertanduk enam baru saja membunuh di depan Dragon Blood Legion, dan sepasang tangan besar memegang tanduknya dengan erat. Pada saat itu, deru banteng bertanduk enam tiba-tiba berhenti. Klik. Segera setelah sepasang tangan besar itu mengerahkan kekuatan, terdengar suara keras, dan sepasang tanduk banteng bertanduk enam itu benar-benar dipatahkan oleh tangan besar itu. Ah. Klan banteng barbar heksagonal berteriak ngeri, tiba-tiba mundur, dan kemudian sesosok besar berdiri dari pasukan darah naga. Raja. Seorang pria. Saat sosok itu berdiri, para prajurit barbar dan prajurit darah naga bersorak, orang itu tidak lain adalah Aman. Aman terbangun dari tidurnya, jelas dia baru saja bangun, dan dia dalam keadaan linglung dengan dua tanduk di tangannya. Dia melihat situasi di sekitarnya dan tinggal untuk waktu yang lama. Saudara naga. Aman tiba-tiba melihat Long Chen yang sedang bertarung di kejauhan. Suaranya bersemangat, matanya memerah, dan suaranya menangis. Kakak Long, aku sangat merindukanmu. Kakak yang baik, kakak Long juga merindukanmu. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Mari bantu semua orang memecahkan musuh terlebih dahulu. Bagus. Aman sangat bersemangat, dia menoleh untuk melihat ke tempat lain, dan tiba-tiba berteriak kegirangan. Saudari Mengki, Saudari Cuyao. Hati-hati. Tang Waner tiba-tiba berteriak dan mengingatkan gelombang karena banteng heksagonal yang kuat yang tanduknya patah, sementara Aman teralikan, empat tanduk yang tersisa bersinar, dan empat lampu ilahi langsung menuju penguat Aman. Boom-boom-boom. Meskipun Tang Waner mengingatkannya, dia tidak tahu apakah Aman baru saja bangun atau jika dia tidak bereaksi dengan cepat, empat cahaya ilahi menusuk langsung ke dada Aman. Empat sinar cahaya ilahi menghantam Aman dengan kuat, Aman gemetar, mundur selangkah, cahaya ilahi menghilang, dan empat titik hitam hangus muncul di dadanya. Apa? Banteng heksagonal itu ketakutan. Pukulan itu adalah kemampuan supernatural alaminya, memiliki kekuatan mematikan yang sangat menakutkan. Itu hanya bisa membakar kulit Aman bahkan tanpa melihat darah. Sakit, aku ingin memakanmu. Aman mencengkeram dadanya dan tidak bisa menahan amarah. Tiba-tiba, ada tongkat tulang besar di tangannya, dan tongkat itu ditarik ke arah banteng heksagonal. Bang! Dengan ledakan keras, kepala banteng heksagonal dipukul sampai menjadi bubur dengan tongkat tulang dalam sekejap. Bab 4263, Aman yang tak terkalahkan. Kesombongan keluarga banteng barbar heksagonal langsung dipukuli di kepala dengan tongkat, dan darah terciprat. Adegan itu mengejutkan banyak orang. Anda harus tahu bahwa dia adalah pria yang sangat kuat di keluarga monster, dan kepalanya dihancurkan oleh tongkat. Hal yang paling sulit dipercaya adalah saat tongkat aman lewat, orang kuat dari keluarga banteng heksagonal tampak bodoh. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan atau bertahan, jadi dia membiarkan tongkat itu mengenai kepala. Mengendus. Tiba-tiba, Aman meraih salah satu kaki belakang banteng heksagonal dengan tangan besar dan mencabiknya dengan tiba-tiba. Dia bahkan dengan paksa merobek pahanya. Dia membuka mulutnya dan menggigitnya. Paha berdarah itu digigit olehnya. Sepotong besar daging. Yah, Daging sapi masih enak. Aman bergumam sambil menggigit korbel. Setelah beberapa suap, dia benar-benar memakan seluruh korbel. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak memuntahkan tulangnya. Tulang barbar heksagonal diukir dengan rune, yang sangat keras, tetapi di depan Aman, tulangnya renyah dan renyah, seolah-olah sedang makan ikan goreng yang renyah. Aman selesai memakan korbel, dan menggantungkan mayat banteng heksagonal di pinggangnya. Ada ikat pinggang di pinggangnya. Ketika mereka melihat penampilan sabuk itu, banyak orang yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sabuk macam apa ini? Jelas mayat naga. Sebelum Aman tidur, tidak ada yang memperhatikan, tapi sekarang dia memanggil tubuh buas dari jarak ribuan mil, dan orang bisa melihat dengan jelas bahwa dia mengenakan mayat naga di pinggangnya. Mayat. Dan melihat auranya, itu seharusnya dikuliti segera setelah kematiannya dan digunakan sebagai ikat pinggang. Kemana harus melarikan diri? Aman bergerak, menakuti buaya darah Tianhe, Mamot bergigi emas, dan pusat tenaga dari ras banteng bertanduk enam untuk mundur dengan cepat. Ledakan. Aman memegang tongkat tulang dan membantingnya ke orang kuat Mamot bergigi emas itu. Orang kuat Mamot bergigi emas sebelumnya bergegas maju melawan prajurit barbar, tapi sekarang dia melarikan diri dengan cepat. Adalah tongkat tulang aman, yang telah menabrak kehampaan, klan Mamot tiba-tiba bergetar, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan tubuhnya benar-benar kehilangan kendali. Pembangkit tenaga Mamot bergigi emas sepertinya dikunci oleh kekuatan aneh, tubuhnya terus bergetar, dan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Tidak. Klan Mamot bergigi emas berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang bisa menahannya, dan tongkat tulang aman terbanting tanpa ragu-ragu. Uff! Dengan ledakan keras, gigi emas Mamot bergigi emas itu meledak, kepalanya dihancurkan oleh batang tulang, tubuhnya berkedut, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Panggilan. Aman meraih hidung Mamot bergigi emas dengan tangan besar, dan membelahnya hingga ke pinggang. Ada dua mayat super kuat yang tergantung di pinggangnya. Awalnya, tubuh Aman tidak jauh berbeda dengan Mamot bergigi emas dan banteng heksagonal, tetapi ketika mereka dibunuh oleh Aman, tubuh mereka sangat menyusut, seperti kelinci yang tergantung di pinggang orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aman membunuh dua pembangkit tenaga listrik tiada taraf dengan dua tongkat, dan semua orang di dalam dan di luar arena tercengang. Aman membunuh Tianjiao dari klan banteng barbar bertanduk enam, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak terduga dan tidak siap. Tapi Aman berurusan dengan klan Mamot bergigi emas yang kuat, tapi pertarungan yang adil, klan Mamot bergigi emas juga dipukuli sampai mati dengan tongkat, dan semua makhluk ketakutan. Pembangkit tenaga listrik tingkat atas dapat menjadi satu per satu. Eksistensi macam apa raksasa barbar ini? Ledakan. Aman melangkah beberapa langkah, puluhan ribu mil dalam satu langkah, langsung mengejar orang-orang kuat dari klan buaya darah Tianhe. Orang kuat dari keluarga buaya darah sungai melihat bahwa situasinya tidak baik, dan yang pertama melarikan diri. Saat Ahmen mengejarnya, tiba-tiba ia bergetar dan kecepatannya tiba-tiba turun. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang merasa ngeri. Uff! Aman menabrak dengan tongkat, seperti alu para dewa, menghancurkan kecemerlangan pelindung buaya darah Tianhe, dan menghancurkan kepalanya. Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi lainnya terbunuh, dan masih belum ada perlawanan. Tiga kekuatan yang mengancam, saat tiga pembangkit tenaga listrik teratas terbunuh, serangan itu hancur dalam sekejap. Panggilan Aman meraih ekor panjang buaya darah Tianhe, dan menggantungnya langsung di pinggangnya. Dalam sekejap mata, tiga monster super kuat dari ras binatang semuanya terbunuh. Jiang Jia Tianjiao yang ingin menembak dari kejauhan, matanya lurus, dia melihat kulit kepalanya mati rasa, dan dia diam-diam senang karena dia beruntung tidak menembak. Hati-hati, yang kuat dari klan binatang monster, orang ini mungkin adalah suku darah barbar keturunan Raja Barbar yang legendaris. Menjadi sasarannya akan ditekan oleh Raja Barbar, darah akan mandek, rune tidak valid, dan kekuatan magis tidak akan dapat digunakan. Ada orang kuat dari keluarga monster, berteriak ketakutan. Darah Barbar, keturunan Raja Barbar, bagaimana mungkin? Darah Barbar telah lama punah. Setelah generasi terakhir Raja Barbar mati, tidak akan ada lagi orang barbar berdarah di dunia. Seorang lelaki tua berseru di luar arena. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua kebanyakan memiliki pemahaman tertentu tentang sejarah, dan sejarah orang barbar bukanlah sesuatu yang tidak jelas. Orang barbar memiliki puluhan ribu cabang dan merupakan salah satu ras terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat. Orang barbar yang kuat tidak perlu berlatih kultivasi, dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Selama mereka bisa makan cukup, kekuatan mereka bisa tumbuh hampir tanpa batas. Kekuatan barbar adalah pejuang alami, mereka memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, pertahanan yang tak terkalahkan, dapat dikatakan bahwa mereka hampir merupakan ras yang sempurna. Dan orang barbar darah adalah kaisar di antara orang barbar. Semua orang barbar menghormati orang barbar darah sebagai Raja, dan mereka setia. Tetapi dalam perang ratusan juta tahun yang lalu, semua orang barbar darah yang kuat mati dalam pertempuran, dan orang barbar kehilangan pemimpin mereka dan secara bertahap menurun. Menurut legenda, meskipun orang barbar itu kuat, mereka juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu kecerdasan mereka sangat rendah dan sangat mudah dihitung. Kehilangan komandan darah barbar, dan orang barbar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Monster-monster yang telah diburu oleh orang barbar sepanjang waktu, memanfaatkan situasi untuk melakukan serangan balik. Mereka bukan lawan dari orang barbar, tetapi mereka menggunakan strategi untuk memecah orang barbar dan kemudian mengalahkan mereka satu per satu. Pada akhirnya, jumlah orang barbar yang kuat semakin berkurang, dan mereka terbunuh dan melarikan diri kemana-mana. Konon ada puluhan ribu cabang barbar, dan hanya tersisa belasan cabang gelombang sisanya semua punah. Dan cabang suku barbar yang tersisa juga bersembunyi dan tidak berani bergerak di dunia luar. Tapi sekarang, dengan dibukanya konferensi Raja Suci dan munculnya orang-orang barbar, banyak orang terkejut. Sekarang, darah barbar legendaris yang telah lama menghilang muncul kembali, dan orang-orang tidak dapat mempercayainya sama sekali. Karena orang barbar tidak tahu cara berlatih, apalagi mantra tidak mungkin menyegel Tianjiao. Apalagi dikatakan bahwa orang barbar yang kuat tidak bisa disegel. Setelah disegel, tubuh mereka akan layu, tidak aktif, dan kemudian mati. Penyegelan sama saja dengan bunuh diri. Ini tidak mungkin. Seseorang berteriak, saya tidak percaya. Orang barbar berdarah memakan semua hewan, bahkan Kunpeng dan Zenlong termasuk dalam resep mereka. Oleh karena itu, setiap kali leluhur dimakan darah, mereka akan sangat takut pada jiwa mereka. Dan noda ketakutan ini, ketika diserang oleh klan barbar darah, akan membentuk kunci kursif yang serupa, yang sangat mirip dengan penindasan garis keturunan. Beberapa orang kuat menghela nafas dengan emosi. Panggilan. Aman membunuh tiga pembangkit tenaga listrik teratas berturut-turut. Dia tiba-tiba melihat kura-kura besar di kejauhan, matanya berbinar, dan dia bergegas dengan tongkat tulang. Bab 4264, biarkan saya menggigit. Pusat kekuatan klan Suangui bertarung sengit dengan Yezikyu, dan embun beku yang tak berujung mengisinya. Tiba-tiba semuanya menjadi dingin, seolah-olah sedang diawasi oleh binatang buas. Ia menoleh untuk melihat, dan sekilas melihat seorang pria dengan air liur. Berhenti dan biarkan aku mencicipi kura-kura. Melihat orang-orang kuat dari klan Suangui melarikan diri, aman terburu-buru, berteriak dan berlari dengan liar. Tubuh aman sangat besar, satu langkah dibesar-besarkan, jaraknya puluhan ribu mil, dan setiap kali kakinya jatuh, seluruh arena bergetar hebat. Orang kuat dari keluarga penyusuan merasakan ancaman fatal, dan kakinya gemetar. Meski kakinya pendek, kecepatannya tidak lambat. Pembangkit tenaga penyu hitam hampir takut untuk buang air kecil. Rasanya jiwanya gemetar, alasan kenapa bisa jalan sekarang karena jaraknya yang cukup jauh dari aman. Begitu tertangkap, intuisinya mengatakan bahwa ia akan mati. Niscaya. Jangan lari, aku tidak akan membunuhmu, biarkan aku menggigitnya, aku akan melihat apakah kalian selesat yang dikatakan kakek. Ahmen berteriak, berlari dan berdiskusi. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan meledak, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular sanca aneh, terjerat ke arah Ahmen, menghalangi jalan Ahmen. Kamu menyingkir. Aman sangat marah, dan membenturkan tongkat tulang ke tanaman merambat di tangannya, tetapi tanaman merambat itu lemah dan dengan cepat melilit lengannya. Bang-bang-bang. Aman berjuang keras, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi tanaman merambat itu tidak ada habisnya, semakin banyak, Aman benar-benar terjerat, dan dia terus berteriak marah. Tanaman merambat adalah mayat hidup yang kuat. Mereka melihat kelemahan Aman, ratusan ribu mayat hidup yang kuat menyerang Aman pada saat bersamaan. Mereka tidak ingin membunuh Aman, mereka hanya ingin menjebak Aman dan mencegahnya ikut serta dalam pertempuran. Tanaman merambat itu melilit Aman dan terus-menerus dirobek. Tanaman merambat yang keras memiliki ketangguhan yang luar biasa. Umumnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari tiga kutub, sekali terjerat, bahkan tidak berpikir untuk keluar. Tapi Aman dapat dengan mudah merobek tanaman merambat ini, tetapi tanaman merambat terlalu banyak, dan mereka memiliki vitalitas yang kuat, membentuk lautan tanaman merambat, yang dikonsumsi oleh Aman. Melihat Aman terjebak, orang kuat dari klan Suangui menghela nafas lega dan kembali lagi. Aman ditempatkan di lautan tanaman merambat. Menghadapi serangan lembut ini, dia memiliki semua kekuatan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Keunggulan yang dibawa Aman menghilang dalam sekejap. Para prajurit barbar sekarang bertempur dengan sengit melawan pusat kekuatan buaya darah Tianhe, mamut bergigi emas, dan banteng heksagonal. Pusat kekuatan teratas dari ketiga klan ini dibunuh oleh Aman. Sekarang Aman terjebak, mereka menjadi gila lagi dan sangat ingin membunuh. Meski hanya ada beberapa ribu prajurit barbar, kekuatan mereka terlalu kuat. Mereka dikenakan biaya beberapa kali dan dipaksa kembali. Dan saat ini, penghalang cincin mulai menjadi tidak stabil, dan hati banyak orang ada di tenggorokan mereka. Tunggu, tunggu, arena akan runtuh. Bai Zantang mengepalkan tinjunya, sangat gugup hingga dahinya berkeringat. Selama arena runtuh, itu berarti semuanya sudah berakhir, dan mereka dapat mendukung Long Chen dan yang lainnya. Namun saat terakhir ini adalah yang tersulit, karena pembangkit tenaga di arena juga telah menemukan ketidaknormalan arena, dan serangan dari pembangkit tenaga tersebut menjadi semakin panik. Apakah kamu masih menonton kesenangan? Arena akan segera menghilang. Jika Anda tidak bermain, rune keberuntungan akan diserap oleh mereka, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ye Wu Chen meraung. Masih banyak orang di antara klan besar yang menonton. Orang-orang ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak tuan yang tersembunyi di dalamnya. Orang-orang ini telah bersabar dan menunggu kesempatan. Sebelum buaya darah Tianhe, mamot bergigi emas, dan banteng bertanduk enam, pembangkit tenaga listrik adalah salah satunya. Dan di antara para penonton ini, saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang seperti mereka. Mereka telah menunggu kesempatan. Saat ini, arena bergetar, menandakan bahwa pesona itu tidak stabil, dan itu juga menandakan bahwa arena Raja Suci akan segera menghilang. Sebagian besar pengamat saat ini adalah orang-orang biasa dengan kultifasi biasa, dan mereka tidak dapat bersaing sama sekali, sehingga mereka langsung menyerahkan nyawa rune keberuntungan. Alasan mengapa makhluk-makhluk ini selamat adalah karena almarhum Susi Nair, yang membeberkan pengorbanan ini. Pembangkit tenaga yang seharusnya menjadi umpan meriam ini semuanya selamat. Boom-boom-boom. Bersamaan dengan raungan Yewuchen, satu persatu siluet terbang keluar dari kerumunan penonton dari berbagai ras. Orang-orang ini tidak banyak, hanya beberapa ratus, dan ada dari setiap ras. Yang mengejutkan adalah saat mereka bergegas keluar, mereka memanggil sebuah penglihatan, dan nafas mereka meledak, seperti matahari yang terik, dan kekuatan dunia. Ratusan orang ini semuanya ahli top, tetapi mereka sendirian. Begitu orang-orang ini muncul, keseimbangan di medan perang langsung rusak. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan? Feng Fei berteriak tajam di sisi pembangkit tenaga manusia. Bahwa Jiang Feng adalah orang yang akan mengambil tindakan terhadap legion darah naga sebelumnya, tetapi pada akhirnya tidak dapat mengambil tindakan. Kekuatannya menempati urutan kedua dalam keluarga Jiang, lebih tinggi dari Feng Fei, tetapi kekuatannya tidak sebesar Feng Fei. Dia melihat begitu banyak orang kuat yang menembak, dan bergegas keluar. Huff, seorang wanita yang bertanggung jawab atas rumah itu, temboknya runtuh dan rumahnya runtuh, hati-hati, takut pada serigala sebelumnya dan harimau nanti, hal besar apa yang bisa dicapai? Jika Anda tidak mengambil tindakan saat ini, kapan Anda akan menunggu? Kalian terus menyusut, aku, Jiang Feng, tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu sia-sia. Jiang Feng mencibir. Bajingan, kamu hanya akan bunuh diri. Feng Fei tidak bisa membantu tetapi berteriak. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk membuktikan bahwa wanita selalu berpandangan pendek. Jiang Feng mencibir, dan pria itu sudah bergegas keluar dengan orang kuat lainnya, langsung menuju legion darah naga. Orang bodoh ini. Feng Fei pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar, sementara keluarga Jiang yang kuat di sebelahnya memandang Feng Fei dan kemudian ke arah Jiang Feng yang berlari menjauh, dengan sentuhan iri di mata mereka. Jelas, mereka juga sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa itu adalah rune keberuntungan, harta karun yang bisa mengubah hidup seseorang. Tetapi aturan keluarga-keluarga Jiang sangat ketat, pemilik keluarga pernah memerintahkan, dan semuanya dipatuhi oleh Feng Fei. Mereka tidak memiliki keberanian seperti Jiang Feng, dan mereka berani melawan perintah pemilik keluarga. Ledakan. Ada suara yang mengejutkan di medan perang antara Long Chen dan Long Aotian. Gelombang Long Chen dan Long Aotian melakukan pukulan sembrono, Long Aotian terbang keluar, dan sosok Long Chen berkedip, bergegas lurus legion darah naga lewat. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, bermimpilah. Long Aotian mencibir, menginjak kehampaan, mengejarnya seperti bayangan. Om. Long Chen tiba-tiba muncul di tangan kirinya dengan bunga teratai yang menyala dan berteriak. Seorang pria. Kemudian teratai api di tangan Long Chen langsung menghantam aman. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, api putih menelan aman, dan terbungkus bersama tanaman merambat di sekitar aman. Tanaman merambat yang tak berujung berubah menjadi abu dalam sekejap, seluruh tubuh aman diselimuti api putih, dan dia meringis kesakitan, tetapi selain kemerahan pada kulitnya, dia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Mati. Seorang pria, yang keluar dari jebakan, meraung, dan membanting tongkat tulang di tangannya ke arah Long Aotian yang mengejarnya. Dia melampiaskan semua amarah yang terperangkap sebelumnya pada Long Aotian. Bab 4265, Bunuh Jiang Feng. Long Aotian langsung mengejar Long Chen, tapi dia tidak menyangka pukulan Long Chen akan membantu aman keluar dari masalah. Ketika dia bereaksi, batang tulang aman jatuh, dan pada saat itu Long Aotian merasa bahwa ruang di sekitarnya membeku, dan seluruh tubuhnya terjepit, seolah membeku dalam es. Pada saat itu, Long Aotian mengerti mengapa monster kuat itu seperti orang bodoh dan dibunuh oleh aman dengan sebatang tongkat. Ternyata saat aman menyerang, ruang itu membeku, dan pandangan Long Aotian dikompresi hingga ekstrim. Long Aotian bukanlah monster, dan tidak akan ditekan oleh darah orang barbar, tetapi kekuatan tongkat aman telah mengubah hukum ruang, dan juga sangat tidak nyaman untuk ditekan. 7. Tebasan Di hadapan tongkat aman, Long Aotian tidak berani mengabaikan, cahaya ilahi yang berwarna-warni pada pedang panjang menyala, dan dia memotongnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Dengan suara keras, batang tulang aman terpotong dengan lubang besar, dan pecahan tulang beterbangan. Jelas, batang tulang aman tidak sebagus senjata abadi di tangan Long Aotian. Tangan besar aman retak terbuka, dan darah tumpah keluar, tapi Long Aotian sedang tidak enak badan. Kekuatan aman terlalu besar, bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu jelas merupakan kekuatan fisik paling murni, tetapi bahkan hukum ruang angkasa akan terpengaruh olehnya. Itu terlihat seperti tongkat biasa, tetapi telah mencapai semacam alam A di luar pemahaman. Long Chen menyingkirkan keterikatan Long Aotian dengan bantuan aman, dan sayap kunpeng berkibar di belakangnya, dan orang-orang seperti sambaran petir, membunuh pembangkit tenaga listrik teratas yang sedang bergegas. Ekor Berayun Naga Long Chen berhenti minum, naga itu meraung keras, sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar, dan satu kakinya bersinar seperti matahari. Ledakan Pada saat Long Chen menendang, kekosongan bergetar, dan hantu ekor naga seribu mil muncul, tersapu dengan kaki panjang Long Chen, dan meraung. Long Chen mencegat ratusan pembangkit tenaga listrik sendirian, dan pukulan ini menutupi semua orang. Pada saat itu, orang-orang ini terkejut dan marah, dan Long Chen jelas tidak menganggap serius mereka. Ledakan Ratusan pembangkit tenaga listrik telah membuka visi dan mempertahankan posisi bertarung terkuat. Dao Dao Shen Hui menembak, membunuh Long Chen dengan ledakan keras. Gelombang udara tumpang tindi, kehampaan berkedip, dan ekor naga Long Chen meledak, dan serangan ratusan pembangkit tenaga listrik juga menghilang. Apa? Melihat Long Chen menghalangi semua orang dengan kekuatannya sendiri, melihat sosok kokoh Long Chen, semuanya terkejut, Long Chen terlalu galak. Tersedak. Pada saat yang sama dengan Long Chen ditendang, pedang Ming Hong terhunus dan jatuh ke kam musuh. Uff! Ming Hong Dao meraung, dan iblis yang kuat terpotong menjadi dua bagian oleh satu pedang. Uff-puff! Long Chen mengayunkan pedang panjangnya dan menembak seperti listrik, berkedip seperti hantu, membunuh 17 atau 8 orang kuat sekaligus. Pembangkit tenaga ini, yang bergegas ke depan, menembak paling keras, tetapi mereka juga mengalami guncangan yang lebih kuat. Langkah Long Chen, ekor naga, adalah hasil dari kekuatan seluruh tubuh, jika tidak maka tidak akan dapat mematahkan serangan semua orang dengan satu pukulan. Orang-orang ini sangat terkejut hingga darah mereka melonjak, dan mereka hampir memuntahkan darah. Meskipun mereka tidak melihat apapun di permukaan, mereka untuk sementara berada dalam kondisi sangat lemah. Pengalaman bertarung Long Chen begitu kaya, sekilas terlihat banyak orang yang tidak bisa tenang dan langsung mengambil nyawanya. Uff-puff! Long Chen seperti harimau yang memasuki kawanan. Setiap kali dia menebas, dia pasti akan mengambil pembangkit tenaga listrik teratas. Long Chen pemberani dan tak terkalahkan, darahnya melonjak ke langit, dan dia memotong pembangkit tenaga listrik teratas seperti memotong melon dan sayuran. Pusat kekuatan di Akademi Lingqiao sangat bersemangat. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat letusan kekuatan penuh Long Chen. Sungguh pembangkit tenaga listrik yang hebat, jenius yang tak tertandingi, di depan Long Chen, tidak ada perlawanan sama sekali. Ayo bunuh dia bersama, kalau tidak, tidak ada yang bisa membalas dendam di masa depan. Pada saat ini, seseorang di kerumunan meraung. Orang yang meraung tidak lain adalah Jiang Feng, keluarga Jiang yang arogan yang tidak menuruti perintah Feng Fei dan bunuh diri. Saat ini, dia ketakutan, marah dan takut. Dia akhirnya melihat kengerian Long Chen. Setelah bertarung begitu lama, Long Chen tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi menjadi semakin kuat. Dia menyesalinya dan takut, tetapi saat ini, dia sudah tidak bisa menunggang harimau, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan membunuh Long Chen. Mendengar kata-kata Jiang Feng, pembangkit tenaga listrik lainnya juga menakjubkan. Long Chen sangat menakutkan. Jika dia hanya membunuh legion darah naga dan orang kepercayaannya, orang ini pasti akan melancarkan balas dendam berdarah di masa depan. Jika mereka tidak dapat membunuh Long Chen sementara ada terlalu banyak orang di sini, dan begitu mereka melarikan diri oleh Long Chen, mereka hanya akan dapat hidup dalam teror di masa depan. Bunuh dia. Pembangkit tenaga lainnya juga meraung, dan ide mereka pada dasarnya sama. Mereka harus memanfaatkan kerumunan dan membunuh Long Chen secara langsung. Ledakan. Kodok yang menelan langit membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan awan kabut hitam yang langsung menuju tudung debu naga. Kabut hitam merusak langit, dengan aura yang menjijikan. Jelas, kabut hitam itu sangat beracun. Katak yang menelan langit memuntahkan kabut hitam untuk memaksa Long Chen pergi dan mengganggu moralnya. Panggilan. Tapi Long Chen mengabaikan kabut hitam dan melewati kabut hitam secara langsung. Ketika Long Chen berada dalam kabut hitam, api putih ditambahkan ke tubuhnya, dengan pelindung tubuh es, dan Long Chen tidak takut. Racun ini. Katak yang menelan tidak menyangka Long Chen akan melewatinya seperti itu. Sebelum mulutnya yang tumbuh menutup, bunga teratai yang menyala dikeluarkan oleh Long Chen. Teratai api bermekaran seperti matahari, dipadatkan oleh api matahari, jatuh ke mulut katak yang menelan dan meledak. Puff! Katak yang menelan langit gagal merespons, dan tubuhnya meledak dalam sekejap, dan cairan hitam menyebar ke segala arah. Ah! Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Cairan hitam itu adalah racun kodok pemangsa langit. Cahaya ilahi pelindung tubuh mereka hampir tidak berpengaruh. Gelombang racun hitam dituangkan ke tubuh, dan daging serta darah membusuk dalam sekejap. Langsung terkorosi ke dalam genangan air busuk, dan mati dengan sangat menyedihkan. Puff! Meskipun pembangkit tenaga listrik lainnya tidak begitu sial, mereka juga basah kuyuk. Mereka ingin memotong darah dan daging yang beracun, tetapi Longchen tidak memberi mereka kesempatan. Kuat! Katak yang menelan langit di ledakan terbuka, mengganggu ritme orang-orang kuat ini sekaligus, melarikan diri karena malu, menghindari percikan racun. Jiang Feng beruntung. Saat dia menembak, ada monster kuat di sampingnya, sosok besar, yang menjadi payung pelindungnya, dan dia tidak terkena racunnya. Dan monster di sampingnya melarikan diri dengan cepat di bawah rasa sakit yang parah. Ketika sosok besar itu menghilang, Jiang Feng muncul, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melihat sepasang mata dingin. Kulit kepala Jiang Feng terasa mati rasa untuk beberapa saat, dia berbalik dan lari. Uff! Tapi saat dia berbalik, ada rasa sakit yang tajam di punggungnya, dan pisau besar Minghong menembus tubuhnya. Pada saat itu, wajah keluarga Jiang yang kuat tiba-tiba berubah, dan ekspresi ketidakberdayaan muncul di mata Jiang Feng Fei. Hal yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Bab 4266, Batas Pisau Minghong. Melihat Jiang Feng ditusuk oleh Long Chen dengan pisau, dia tidak berani bergerak sama sekali. Anda harus tahu bahwa Jiang Feng hidup atau mati saat ini, semuanya ada dalam pikiran Long Chen. Wajah keluarga Jiang yang kuat termasuk Feng Fei di arena berubah, dan wajah keluarga Jiang di luar arena juga menjadi suram. Meskipun Jiang Feng tidak mendengarkan perintah Feng Fei dan tidak mematuhi perintah leluhurnya, bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Jiang, dan dia juga salah satu dari tiga talenta teratas di generasi muda. Jiang Feng bertarung melawan Long Chen, dan dia ditundukkan tanpa satu gerakan pun. Jiang Feng adalah salah satu dari tiga talenta paling menonjol di keluarga Jiang, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari Feng Fei. Dari segi kekuatan saja, meski mungkin bukan lawan Long Chen, namun tidak akan ditundukkan dengan satu gerakan. Jelas, Jiang Feng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menghadapi Long Chen secara langsung. Dalam ketakutan, dia membuat pilihan terburuk. Bahkan jika dia melarikan diri, dia masih harus bersiap untuk menghadapi serangan lawan, dan hal yang paling tidak bisa dikatakan untuk keluarga Jiang yang kuat adalah bahwa Jiang Feng benar-benar memberikan punggungnya kepada orang lain, yang setara dengan memberikan nyawanya secara langsung. Mereka tidak mengerti bagaimana arogansi keluarga Jiang bisa bertindak seperti orang idiot dan membuang wajah keluarga Jiang. Long Chen, jangan bunuh aku, aku dari keluarga Jiang, dan Feng Fei adalah temanmu. Jiang Feng memucat ketakutan dan gemetar. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Fei dan saya bukan teman atau musuh, karena sejauh ini, saya belum menerima bantuan apapun darinya, saya juga tidak berhutang budi padanya. Jadi, jika Anda ingin saya melihat wajahnya dan membiarkan Anda pergi, jangan pikirkan itu. Saya, Long Chen, selalu memiliki keluhan yang jelas. Orang lain menghormati saya satu kaki, dan saya menghormati orang lain sepuluh kaki. Jika orang lain ingin membunuhku, aku akan membunuhnya tanpa ragu. Bukankah kamu berteriak keras sebelumnya? Biarkan mereka membunuhku bersama, atau tidak ada yang mampu membalas dendamku di masa depan. Karena kamu tega membunuhku, dan kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Jika kamu membunuhku, keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Permohonan belas kasihan Jiang Feng diubah menjadi ancaman. Musuh Long Chen saya ada di seluruh sembilan langit dan sepuluh tempat, dan tidak kurang dari satu keluarga Jiang. Uff! Lengan Long Chen bergetar, Jiang Feng berteriak ngeri, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bahkan roh primordial terbunuh. Terima kasih kematian. Long Chen akhirnya membunuh Jiang Feng, dan keluarga Jiang yang kuat di luar arena mengeluarkan niat membunuh mereka satu per satu. Long Chen membunuh Jiang Feng, yang merupakan provokasi terbesar bagi keluarga Jiang. Jiang Feng terbunuh sesaat, dan Feng Fei tidak bisa menahan nafas. Hasil yang tidak ingin dia lihat akhirnya keluar. Jiang Feng terbunuh, dan keluarga Jiang pasti tidak akan melepaskannya. Dengan cara ini, keluarga Jiang akhirnya bisa menjadi musuh bebuyutan Long Chen. Feng Fei sangat mengenal Long Chen. Justru karena pemahamannya itulah dia merasa tidak berdaya. Dia selalu berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik antara keluarga Jiang dan Long Chen, tetapi telah berkembang menjadi seperti ini. Jiang Feng terbunuh, dan keluarga Jiang pasti akan menyelesaikan akun dengan Long Chen bahkan untuk wajah. Meskipun Long Chen membunuh Jiang Feng, itu karena Jiang Feng menembak Long Chen terlebih dahulu, dan Long Chen memiliki alasan yang dapat dipertahankan. Tetapi, alasan, seringkali membutuhkan kekuatan untuk diandalkan. Jika Anda memiliki kekuatan, itulah alasannya. Tanpa kekuatan, alasannya tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada alasan untuk mempraktikkan dunia sama sekali. Jiang Feng terbunuh, dan kekacauan yang disebabkan oleh kodok yang menelan dengan cepat dipadamkan, tetapi keberanian Long Chen membuat kekuatan super ini bergetar. Meski jumlahnya banyak, mereka memiliki ketakutan yang mendalam di hadapan Long Chen. Mereka tiba-tiba merasa bahwa membunuh Long Chen tampaknya sedikit tidak realistis. Panggilan Ada orang kuat yang langsung menuju Dragon Blood Legion. Jelas, kepercayaan diri mereka untuk membunuh Long Chen telah terguncang, tetapi mereka percaya bahwa lebih baik membunuh yang lemah daripada mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Long Chen. Mereka menetapkan target mereka pada rune keberuntungan. Ada pun balas dendam Long Chen di masa depan, itu adalah masalah masa depan. Dapatkan rune keberuntungan terlebih dahulu. Satu orang bergerak, dan yang lainnya mengikuti. Mereka menyebar dan langsung menuju Dragon Blood Legion. Dengan cara ini, Long Chen tidak bisa mencegat mereka sendirian. Ada pun siapa yang dihentikan Long Chen, itu tergantung pada siapa yang tidak beruntung. Titik Ledakan Dengan suara keras, ras manusia yang kuat terguncang menjadi kabut darah oleh pisau Long Chen. Pria itu memegang perisai raksasa, yang merupakan senjata dewa abadi. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan senjata dewa abadi, dan senjata dewa abadi itu aman. Dia hancur. Namun, prajurit dewa abadi mempertahankan roh primordialnya, dan dia kehilangan tubuh fisiknya dan sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Uff! Long Chen mengabaikannya, sayap kunpeng berkibar di belakangnya, dan kecepatannya mencapai batas. Dengan jentikan sosoknya, dia mengejar orang kuat iblis, dan dia jatuh dengan pisau. Orang kuat iblis itu memblokir dengan seluruh kekuatannya, tetapi tetap dipanggil. Hong Dao dihancurkan dengan satu pisau. Tetapi setelah membunuh pria itu, hati Long Chen tenggelam, karena dia menemukan celah seukuran kacang telah runtuh di pisau Ming Hong. Orang kuat iblis itu memegang senjata ajaib, yang juga merupakan senjata abadi. Keduanya bertabrakan, meskipun orang kuat iblis itu terkejut sampai mati, pedang Ming Hong juga rusak. Meskipun Ming Hong Dao telah maju ke tingkat senjata dewa semi-abadi, itu bukanlah senjata dewa abadi yang sebenarnya, dan tampaknya telah mencapai akhir dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Rune mengalir di seluruh tubuh Ming Hong Dao, dan energi pedang melonjak ke langit. Meskipun celah telah pecah, tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan, dan niat bertarung yang mengerikan meningkat. Long Chen merasakan sakit di hatinya. Senjata ajaib yang telah mengikutinya sejak lama ini telah menerobos dan maju, tetapi sekarang telah mencapai ujungnya dan tidak dapat lagi menerobos. Seperti seorang kultifator, yang telah berkultifasi ke tingkat tertentu dan menemukan bahwa dia dibatasi oleh bakatnya dan tidak dapat lagi maju satu inci pun. Ukulan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Om. Sayap Long Chen berkibar di belakangnya, mengejar orang kuat kelan darah, kali ini dia tidak menggunakan pisau Ming Hong, cakar naga tangan kiri mencuat, dan meraih orang kuat kelan darah. Ledakan. Tapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah pedang Ming Hong tiba-tiba bergetar, dan dia memotong sendiri pembangkit tenaga ras darah. Pembangkit tenaga ras darah memegang tombak berwarna darah dan memblokir cakar naga Long Chen. Kejutan itu menyebabkan cakar naga Long Chen retak dan darah mengalir, tetapi dia sendiri juga bergetar hebat, dan darahnya melonjak. Uff. Ming Hong dao menebas kepala pembangkit tenaga kelan darah sendiri, langsung menghancurkan kepala pembangkit tenaga kelan darah. Ming Hong. Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit saat melihat adegan ini. Berdengung. Pedang Ming Hong berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, mengaum dan sepertinya mengatakan sesuatu kepada Long Chen. Meskipun pedang Ming Hong telah terbuka, semangat juangnya luar biasa. Itu bisa menerima jatuh di medan perang, tetapi tidak bisa menerima diam. Melihat pisau Ming Hong, Long Chen tiba-tiba teringat bulan jahat tulang naga, hal yang sama berlaku untuk bulan jahat tulang naga asli. Pisau Ming Hong tidak dapat menembus, itu memohon Long Chen gelombang untuk membiarkannya menggunakan yang terakhir hidup, mekar kemegahan paling cemerlang dalam hidupnya. Bum-bum-bum. Pada saat ini, orang-orang kuat itu bergegas menuju Dragon Blood Legion. Aman, yang telah bertarung sengit melawan Long Aotian, dengan cepat kembali ke pertahanan di bawah teriakan Guo Ran, dan lingkaran pertahanan legion darah naga menyusut dengan cepat. Yao, Tang Waner, Liu Ruyan dan yang lainnya mundur dan beralih dari serangan kepertahanan. Saat ini, seluruh arena berguncang dengan panik, yang berarti arena akan meledak, dan kini medan perang telah memasuki momen paling kritis. KKKK. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di atas penghalang arena. Saat retakan muncul, energi kacau tak berujung mengalir dari retakan. Hahaha. Long Aotian tiba-tiba tertawa keras, akhirnya waktunya, Long Chen, saatnya untuk konfrontasi yang sebenarnya, hari ini, mari kita akhiri perseteruan kita. Ledakan. Long Aotian tampaknya telah berubah menjadi seseorang. Dalam penglihatan di belakangnya, matahari dan bulan mengalir, dan kecemerlangan ilahi yang beraneka warna langsung menyatu menjadi satu, seperti kekacauan. Dalam kekacauan, matahari dan bulan kabur. Ini adalah visi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika penglihatan ini keluar, paksaan ilahi membuat semua makhluk hidup gemetar. Bab 4267, darah tertinggi tujuh warna yang diaktifkan. Ketika aura kekacauan mengalir ke penghalang, Long Aotian seperti naga yang kembali ke laut dan harimau memasuki hutan, dan auranya berubah. Ada kekacauan dalam penglihatan, matahari dan bulan mengalir, dan aura ilahi yang tak berujung mekar, dan sekelilingnya bergetar, riak warna-warni, terus-menerus membasuh langit dan bumi. Aura Long Aotian telah berubah total. Saat ini, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan dari zaman kuno, memandang ke bawah ke zaman dan memandang ke langit. Pada saat itu, semua orang tercengang, bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga panjang memandang Long Aotian dengan kaget, tidak tahu apa yang terjadi. Aura Long Aotian saat ini meroket puluhan kali dalam sekejap. Ketika ki kekacauan mengalir masuk, dia langsung bergabung dengan ki kekacauan. Jika dia tidak mengetahui detail Long Aotian, orang-orang bahkan curiga bahwa Long Aotian itu adalah arogansi segel zaman kuno. Berdengung. Kecemerlangan ilahi tujuh warna melonjak, membasuh langit dan bumi seperti air pasang, dan seluruh dunia tampaknya bergetar dengan fluktuasi air pasang. Long Chen, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan Key of Chaos dengan Seven Colors Supreme Blood. Darah tertinggi tujuh warna adalah salah satu garis keturunan terkuat antara langit dan bumi, menggabungkan tujuh kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap. Sangat disayangkan energi spiritual langit dan bumi langka sekarang, dan energi kekacauan hampir menghilang, sehingga darah tertinggi tujuh warna tidak dapat diaktifkan. Sekarang, gerbang dunia lain terbuka, energi kekacauan mengalir masuk, dan darah tertinggi yang berwarna-warni akhirnya terbangun. Apakah kamu mengerti sekarang? Saya tidak takut pada Anda, tetapi saya telah menunggu kesempatan ini, saya akan menghancurkan Anda dengan sikap yang paling kuat. Long Aotian selesai berbicara, pedang panjang itu menjentikan, dan pedang berwarna-warni menembus langit, dan bahkan penghalang cincin itu dihantam oleh Long Aotian. Pada saat itu, banyak orang berseru, Long Aotian sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan pesona cincin saat ini, seberapa kuat dia. Pedang menembus langit, mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, senyum puas muncul di wajah Long Aotian. Bagaimana itu? Apakah penuh dengan kengganan? Penuh amarah? Darah tertinggi yang berwarna-warni ini awalnya milikmu, tapi sayangnya, itu terlalu boros untukmu. Hanya di tanganku yang bisa mekar dengan mempesona. Apa? Seru pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka memandang Long Chen pada saat yang sama, pemilik asli dari darah tertinggi yang berwarna-warni ini ternyata adalah Long Chen. Bukankah itu berarti darah tertinggi Long Aotian yang berwarna-warni diambil secara paksa dari Long Chen? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Akademi Lingqiao, serta mereka yang akrab dengan Long Chen, memandang Long Chen dengan tak percaya. Bagi para murid Akademi dan pusat kekuatan Galaksi Sek, Long Chen adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa darah tertinggi berwarna-warni di Long Aotian diambil dari Long Chen. Saat ini, mereka kaget, marah dan sakit hati. Tapi kamu tidak perlu marah, darah dari tujuh warna tertinggi ada padamu, tapi itu hanya mutiara gelap. Oleh karena itu, orang tua saya memiliki pandangan jauh ke depan untuk menggali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda ketika Anda baru lahir dan menanamnya di tubuh saya. Sekarang Anda bisa melihat betapa bijaknya tindakan mereka. Harta karun ini hanya bisa dibawa ke depan di tubuhku, Long Aotian. Long Aotian memandang Long Chen dan berkata dengan enteng. Saat ini, dia sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Long Chen, tetapi berbicara dengan Long Chen dengan sikap merendahkan. Seperti kejahatan. Bahkan ibu Bai Shishi tidak bisa mendengarkan lagi. Orang tua Long Aotian sangat kejam bahkan menyerang bayi yang baru lahir. Apakah mereka binatang? Aku tidak bisa menganggap Long Chen sebagai seorang anak, masa kecil yang sangat disayangkan. Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan nafas. Melihat punggung Long Chen, dia menemukan bahwa di balik kekuatan Long Chen, ada air mata darah yang pahit. Dia harus kuat. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini sama sekali. Kekuatannya akan dipaksa keluar. Menghadapi provokasi Long Aotian, Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi menatap kosong ke pedang Ming Hong di tangannya, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Long Aotian. Long Aotian melanjutkan, tahukah kamu, berapa banyak upaya yang dilakukan keluarga panjang untuk mengaktifkan darah roh Anda dengan sempurna? Hampir setengah dari sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga naga selama ratusan juta tahun telah digunakan pada saya, jadi saya hampir tidak dapat mengaktifkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual. Ini hanya aktivasi. Untuk membangunkan mereka, keoski yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Dan pembukaan pintu ini ke dunia lain adalah mesin ki untuk kebangkitan Long Aotian saya yang kuat. Mulai hari ini, di sembilan surga dan sepuluh tempat, tidak ada yang bisa bersaing dengan Long Aotian saya lagi, dan semua ras akan menyediakan Tuhan rumah untuk saya. Petik 2. Suara Long Aotian bergema di antara langit dan bumi. Suaranya sombong dan mendominasi, yang tidak nyaman untuk didengarkan, tetapi gema antara langit dan bumi tidak ada habisnya, dan seluruh dunia menggemakan suaranya, seolah-olah dia adalah penguasa sisi dunia ini, dan tidak ada seorang pun dapat bersaing dengannya. Anak muda dengan mulut kuning, kamu berani berbicara dengan gila. Manusia terlalu sombong. Apakah Anda lupa bahwa untuk waktu yang lama, manusia hanya bisa direduksi menjadi budak dan pemakan darah. Melihat Long Aotian sombong dan mendominasi, dia mengucapkan kata-kata liar, sikap yang dia inginkan untuk memimpin semua klan, yang membuat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba marah. Namun, dia hanya bisa membicarakannya. Sekarang Long Aotian terjerat dalam energi kekacauan, cahaya ilahi yang berwarna-warni bermekaran, dan aura menakutkan, melalui penghalang, masih membuat orang gemetar. Saat ini, Long Aotian terlalu kuat, Long Chen, kamu sia-sia, kamu memiliki bakat yang bagus, kamu hanya bisa menyianyikannya, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati. Dalam hal kontribusi Anda kepada saya, saya dapat memilih metode kematian untuk Anda. Long Aotian memegang pedang Kijue dan menunjuk ke arah Long Chen dengan dingin. Dan ketika Long Aotian berbicara pada dirinya sendiri, dia terus melihat pedang Ming Hong di tangannya, dengan keengganan dan kesedihan yang tak ada habisnya di matanya. Ming Hong Dao terus gemetar, dan nafas tragis terjerat. Itu memohon Long Chen dengan getir, dan Long Chen memandang Ming Hong Dao dengan sakit hati seperti pisau. Apakah kamu menyerah? Anda benar-benar tidak tahu apa yang salah? Maka saya akan menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu, dan membunuh semua orang kepercayaan Anda terlebih dahulu. Senyum mengerikan muncul di wajah Long Aotian. Panggilan. Tujuh pedang absolut di tangannya meledak dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni gelombang matanya tertuju pada Meng Ki sejenak, dan niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Om Dahil Long Chen meledak dengan urat biru. Dia dengan erat memegang gagang pedang Ming Hong, dan sarung pedang Ming Hong di belakang Long Chen pecah berkeping-keping. Sarungnya hancur, dan Rune tak berujung mengalir ke pedang Ming Hong. Semua Rune pada pedang Ming Hong menyala, dan niat bertarung yang keras, seperti letusan gunung berapi, melesat langsung ke langit. Sarung pedang Ming Hong selalu menjadi dasar pedang Ming Hong tingkat lanjut. Sekarang sarungnya patah, kemacetan yang tidak bisa ditembus oleh pedang Ming Hong telah langsung hilang. Ledakan. Pedang meraung ke langit, dan aura abadi gelisah. Ming Hong Dao akhirnya naik ke jajaran dewa abadi. Nafasnya keras dan tragis. Ho. Long Chen seperti listrik, membentang ribuan mil, menghalangi jalan Long Aotian. Om. Pedang panjang Long Chen menunjuk ke langit, langit dan bumi bergetar, satu orang dengan satu pisau, mendominasi ke langit. Ledakan. Saya melihat pedang Ming Hong meraung dari tangan Long Chen. Bab 4268, kemajuan yang tragis. Dengan satu tebasan, kerumitan disederhanakan. Pada saat itu, Long Chen dan Ming Hong Dao merasa terhubung dengan darah. Ketika Ming Hong Dao berhasil maju ke senjata dewa abadi, kekuatan naga yang kejam di tubuhnya akhirnya menemukan lubang angin, dan kekuatan naga melonjak keluar. Lengan Maning. Long Aotian mencibir, seluruh tubuhnya bergoyang dengan kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni, ki kekacauan menyembur keluar, dan pedang ki jue di tangannya menebas dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Ledakan. Ki pedang dan bayangan pedang saling menebas, seperti dua meteor bertabrakan, dan suara ledakan besar mengguncang seluruh dunia kehilangan warnanya. Ledakan. Gelombang udara bergulung, menghantam penghalang seperti tsunami, dan seluruh arena mulai berubah bentuk. Orang-orang kuat di arena seperti ditabrak meteor, dan banyak orang dengan kultivasi yang lebih lemah langsung disetrum dengan darah. Pukulan tunggal dari keduanya memiliki dampak besar di seluruh medan perang. Dampak yang kuat membuat banyak orang tidak stabil dan terengah-engah, dan merasa sangat tidak nyaman. Di atas kekosongan, Long Chen dan Long Aotian saling memandang, pisau Minghong Long Chen menunjuk ke arah Long Aotian, dan semangat juang yang tak ada habisnya meningkat, tidak hanya Long Chen, tetapi juga Minghong sabar. Minghong Dao meledakkan sarungnya sendiri dan berhasil maju ke senjata abadi, tapi ini adalah jenis kemajuan yang melukai diri sendiri. Ketika runenya habis, itu akan jatuh sepenuhnya, dan tidak akan ada Minghong di dunia. Ini adalah pilihan Minghong Dao sendiri, dan Long Chen tidak dapat mengubahnya. Minghong Dao bertarung dengan Long Chen sepanjang jalan, dan mereka adalah mitra terdekat dan rekan seperjuangan yang paling terpercaya. Minghong Dao telah mengalami upaya yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melihat kenyataan, yaitu artefak semu sudah menjadi batasnya, tidak akan pernah bisa maju ke senjata abadi, itulah takdirnya. Dalam pertarungan arena, Long Chen telah melawan musuh dengan tangan kosong, karena Long Chen tahu bahwa jika pisau Minghong dikirim untuk melawan tentara abadi, pisau Minghong akan terancam patah. Namun Minghong Dao juga memiliki harga diri dan kebanggaan tersendiri. Itu tidak bisa menerima disembunyikan di salju, dan lebih baik mati dalam pertempuran. Ketika itu hancur berantakan, Minghong Dao akhirnya mengetahui celah antara dirinya dan senjata ilahi abadi, tetapi ia tidak memiliki rasa takut, tetapi mengilhami semangat juangnya yang tak ada habisnya. Itu memohon Long Chen untuk membiarkannya mekar untuk terakhir kalinya dan melepaskannya dengan bermartabat. Sekarang telah dipromosikan menjadi Immortal Divine Weapon, kekuatan naga begelombang Long Chen mengalir ke tubuhnya dan langsung mengguncang tujuh pedang absolut Long Aotian. Minghong Dao meraung dan gemetar, bersemangat, bersorak, dan semangat juang yang tak ada habisnya meningkat. Long Aotian memandang Long Chen dengan dingin, dan sudut mulutnya secara bertahap mengungkapkan sedikit ejekan, kamu mengorbankan pisau panjangmu sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, Long Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak terampil. Om! Long Chen tidak berbicara, dan pisau Minghong diangkat lagi. Hu hu hu. Pisau Minghong menebas tiga kali berturut-turut. Hal yang aneh adalah setiap pisau dipotong di udara, dan tidak ada angin kencang yang menderu-deru atau gelombang udara yang bergulung. Tapi setiap kali Long Chen menebas, gaya pedang Minghong yang mengesankan ditumpangkan, dan yang lainnya tampak aneh, tetapi ekspresi Long Aotian berubah. Om! Fisi kacau di belakang Long Aotian bergetar. Pada pedang Kijue di tangannya, kecemerlangan ilahi matahari dan bulan tiba-tiba muncul, dan pedang panjang itu tiba-tiba membuat raungan yang menghancurkan bumi. Mencemohkan. Long Aotian membanting, dan pedang Kijue membawa kecemerlangan ilahi yang tak berujung dan menebas Long Chen. Dia melihat melalui niat Long Chen. Long Chen sedang melakukan teknik superposisi, dan setiap pedang memiliki kekuatan yang sebelumnya. Jika Anda membiarkan kekuatan menumpuk, tidak ada yang tahu level apa yang akan dicapai. Bentuk keempat kaitian. Long Aotian melakukan tembakan pertama, Long Chen tidak dapat terus menumpuk, dan pisau Minghong tiba-tiba terpotong. Ketika pisau Minghong dipotong, empat bayangan pedang tiba-tiba muncul di dunia. Empat bayangan pedang bergabung menjadi satu pada saat pedang terakhir dipotong. Tujuh tebasan tertinggi. Long Aotian mendengus dingin, dan saat dia memotong pukulan ini, penglihatan di belakangnya tiba-tiba meredup, dan kekuatan penglihatan itu sepertinya terkuras oleh pedang ini. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang menghancurkan dunia. Ketika kedua dewa itu ditebas bersamaan, seluruh dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Tidak peduli di dalam atau di luar ring, semua orang tidak bisa melihat apa-apa. Segera setelah itu, putih keabu-abuan muncul di depan mata orang-orang, dan di dunia putih keabu-abuan, sebuah titik terang muncul. Titik cahaya adalah pusat tabrakan antara pedang Minghong dan tujuh pedang absolut. Titik cahaya meluas dengan cepat, dan sinar cahaya seperti pedang tajam menembus pesona arena dan memancar langsung ke luar arena. Apa? Seru orang-orang, mereka tidak menyangka serangan keduanya melampaui ring, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memblokir satu demi satu. Boom-boom-boom. Orang-orang kuat di luar ring malu untuk melawan, dan akibatnya, beberapa orang yang lebih lemah langsung terbunuh oleh cahaya ilahi yang menakutkan, dan seluruh pemandangan menjadi kacau. Ledakan Ada dua ledakan di arena, Longchen dan Longautian dihancurkan satu sama lain pada saat yang sama, dan menghantam pesona di kedua sisi arena. Penghalang di belakang keduanya bergetar dan retak di area yang luas. Pada saat ini, penghalang cincin itu penuh dengan lubang dan sepertinya meledak kapan saja. Dan lightsaber yang menakutkan itu terbang keluar dari celah di ring ini, dan sekarang ada lebih banyak retakan setelah dua orang bertabrakan. Panggilan Longchen dan Longautian mendukung penghalang pada saat yang sama, dan keduanya bergegas menuju satu sama lain seperti meteor lagi. Ia Tuhan gelombang benturan yang mengerikan, tak satupun dari mereka terluka sama sekali. Orang-orang ketakutan. Banyak orang mengira mereka berdua pada dasarnya setengah lumpuh setelah pukulan ini. Tanpa diduga, keduanya terbunuh lagi seperti tidak ada yang lain saat ini. Mati. Keduanya berhenti minum hampir bersamaan, dan seluruh tubuh mereka terkonsentrasi pada senjata ajaib di tangan mereka. Boom-boom-boom. Keduanya menebas dengan liar, sosok mereka berubah, seperti hantu dan hantu, pedang dan pedang datang dan pergi, dan niat membunuh melonjak. Ledakan. Bayangan pedang melesat keluar, baru saja mengenai celah dipenghalang, dan melalui celah itu, ia terbang langsung menuju kemah manusia dan menabrak keluarga Zixue Su. Orang kuat dari keluarga Su berteriak dengan marah, dan seorang siantian Tianzun memegang senjata ajaib dan menebas bayangan pedang. Akibatnya, terjadi ledakan, dan Tianzun dari keluarga Su muncrat darah dan terluka parah. Pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Pisau Longchen adalah nafas yang dipantulkan oleh balok Long Aotian. Sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan, dan dia masih bisa melukai pembangkit tenaga listrik yang mulia siantian. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ledakan. Tabrakan mengejutkan lainnya, Long Aotian dan Longchen mundur pada saat yang sama, kedua tentara sihir itu saling menunjuk, mata mereka seperti listrik, seperti seekor citah menatap lawan. Nafas mereka akhirnya mulai turun. Beberapa orang berseru, Longchen dan Long Aotian bertarung selama ribuan ronde berturut-turut, dan akhirnya mulai terengah-engah. Kehabisan energi. Apakah ini terlalu dini? Pertempuran belum benar-benar dimulai. Long Aotian mencibir, tiba-tiba dia berhenti minum. Langit berdarah ungu. Saat dia berhenti minum, energi ungu yang tak terbatas naik ke langit. Pada saat itu, mata orang kuat dari keluarga darah ungu Su di luar ring menonjol. Tidak mungkin. Bab 4269, Pendahuluan. Ketika energi ungu tak terbatas mekar di belakang Long Aotian, mata anggota keluarga sudara ungu yang kuat akan menonjol keluar. Udara ungu tetap ada, langit dan bumi bergetar bersama, dan 10 ribu tau saling menghormati, warna dan nafas yang mulia muncul, seluruh dunia bergetar karena penampilannya, dan hukum surga menyembahnya. Ketika energi ungu melonjak di belakang Long Aotian, pancaran cahaya ungu melampaui negara Raja Suci melalui penghalang. Udara ungu tidak ada habisnya, menutupi langit dan menutupi seluruh negara Raja Suci. Tidak ada yang pernah melihat visi sebesar itu. Di udara ungu tak berujung, 10 ribu tau berbaur dan 10 ribu dharma mengikuti. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan darah ungu? Dan dia sangat murni. Nenek moyang keluarga Su berteriak kaget. Darah ungu, salah satu garis keturunan terkuat di 9 langit dan 10 bumi, berbeda dengan darah tertinggi 7 warna. Darah ungu tidak dapat diproduksi sendiri, dan harus diturunkan melalui garis keturunan. Artinya, darah tertinggi 7 warna adalah angka ganjil, dan dihasilkan secara acak, tetapi darah ungu memiliki sumber dan asal, dan tidak mungkin muncul begitu saja. Karena itu, mata leluhur keluarga Su menunjukkan ekspresi teror. Dia mengkhianati garis keturunan darah ungu. Sekarang Long Aotian telah menunjukkan kekuatan darah ungu yang mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak takut. Darah ungu Long Aotian berfluktuasi dan sangat murni. Dibandingkan dengan mereka, mereka jauh dari langit dan bumi, dan tidak ada perbandingan antara keduanya. Keluarga Su yang kuat akhirnya mengerti mengapa ketika Su Yifeng bertarung melawan Long Chen, Long Aotian mengatakan bahwa Su Yifeng sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewakili garis keturunan darah ungu. Sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Long Aotian Chai adalah orang kuat dari garis keturunan darah ungu. Udara ungu yang mengerikan itu menutupi langit dan menutupi hati orang-orang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya melihat ke udara ungu yang menutupi langit, dan mereka semua terkejut. Long Chen, nafasmu sudah mulai menurun. Sepertinya saya melebih-lebihkan Anda. Kali ini, kamu pasti akan mati. Penglihatan kacau di belakang Long Aotian masih ada, dan setelah penglihatan kacau adalah Zihai yang tak terbatas. Saat lautan ungu tanpa batas muncul, aura Long Aotian yang sudah mulai kurang tiba-tiba menjadi penuh. Pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah ki ungu yang diaktifkan. Langit dan bumi abadi, dan kekuatanku tidak terbatas. Aku adalah surga. Bagaimana Anda bisa melawan surga? Long Aotian minum dengan dingin. Gemah. Bagaimana kamu melawan langit? Bagaimana kamu melawan langit? Bagaimana kamu melawan langit? Gemah tak berujung, seperti ketetapan para dewa, menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan menembus jauh ke dalam jiwa manusia. Banyak orang merasakan sakit yang parah di jiwa mereka. Meskipun itu hanya minuman dingin yang sederhana, itu seperti kejutan jiwa yang kuat. Orang dengan kemauan yang lemah akan langsung menghancurkan jiwanya. Bagaimana dengan langit? Saya, Long Chen, selalu berjalan melawan langit. Mengapa saya pernah takut? Jika Anda pikir Anda adalah langit, mengapa Anda takut pada saya? Pertarungan sengit masih dicadangkan, apa yang kamu takutkan? Long Chen dingin-dingin dan asli. Aku takut padamu, kamu kentut. Wajah Long Altian terdistorsi, kesombongan dan ketenangan sebelumnya menghilang dalam sekejap, dan wajahnya penuh dengan keburukan. Kata-kata Long Chen mengenai kelemahan terbesar di hatinya. Dia sangat takut pada Long Chen, berpikir bahwa dia tidak akan berani gagal lagi, jadi dia masih berhati-hati sampai sekarang. Kekuatan yang tidak ada habisnya, tetapi itu tidak bisa memberinya rasa aman yang mutlak, bahkan jika dia sekuat sekarang, dia tetap tidak berani gegabuh. Apakah itu darah tertinggi tujuh warna atau darah ungu? Tuannya adalah aku, bukan kamu. Terlepas dari cara tercelah yang diambil orang tuamu dariku, beberapa hal harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Apa yang menjadi milik saya? Pada akhirnya saya akan mengambilnya kembali dengan tangan saya sendiri, dan saya akan memberi tahu Anda bagaimana rasanya menjadi sia-sia setelah dirampok darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual. Pisau Long Chen Minghong menunjuk ke arah Long Aotian, dan niat membunuh muncul di matanya. Apa, darah ungu ini juga dari Long Chen? Apa asal usul Long Chen? Bagaimana dia bisa memiliki dua garis keturunan yang menakutkan pada saat yang bersamaan? Ini terlalu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah dia telah kehilangan segalanya dan masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia diizinkan untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Petik 2 Para pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi lamban ketika mereka mendengar percakapan antara Long Chen dan Long Aotian. Dalam pertempuran ini, mereka tampaknya telah menggunakan semua ekspresi kaget sepanjang hidup mereka. Hari ini, Long Chen memberi mereka terlalu banyak kejutan, hampir mati rasa. Berhenti bicara omong kosong, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Long Aotian menginjak kekosongan dan menyerbu ke arah Long Chen. Setiap kali dia mengambil langkah, ada riak besar di kehampaan di bawah kakinya. Saat dia membunuh, kekosongan ratusan juta mil berubah, dan energi ungu tak berujung melonjak seperti pot, dan Anda dapat melihat rune dari 10 ribu rune mengalir dan dengan cepat berkumpul menuju Long Aotian. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Long Aotian benar. Saat ini, dia adalah langit, penguasa langit dan bumi, dan penyerahan segala sesuatu. Yang harus ditanggung Long Chen bukan hanya kekuatan Long Aotian, dan kekuatan hukum surga yang tak ada habisnya. Om! Bintang-bintang tak berujung di belakang Long Chen menyala, dan lautan bintang muncul, seolah-olah berkah kosmik ada di belakangnya. Apa? Ketika mereka melihat lautan bintang yang tak berujung, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terinformasi dengan baik pun terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa seni gudang surga wisekte galaksi, ketika dipraktikan ke alam tertinggi, dapat memicu penglihatan bima sakti, tetapi itu hanya legenda, tidak ada yang pernah melihatnya, juga tidak tercatat dalam literatur. Namun nyatanya, visi Long Chen adalah Xing Hai, bukan Xing He, tetapi dunia luar sama sekali tidak jelas, apalagi mereka, bahkan murid dari sekte Xing He pun tidak bisa membedakannya. Pengantar Long Chen berhenti minum, dan 108 ribu sisik naga di sekujur tubuhnya menyala, dan sebuah bintang muncul di setiap sisik naga. Pada saat yang sama, di lautan bintang di belakang Long Chen, 180 ribu bintang di berbagai arah berkedip dengan cepat. Dari kejauhan, mereka membentuk susunan yang aneh. Om Seluruh tubuh Long Chen menyilaukan bintang-bintang, seolah-olah dia mengenakan baju besi langit berbintang, pisau Ming Hong di tangan Long Chen berbintik-bintik bintang, dan juga penuh bintang. Mati Long Chen dan Long Aotian meraung pada saat yang sama, dan dua tentara dewa meraung, satu dengan hukum surga yang tak ada habisnya, dan yang lainnya dengan kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Ledakan Di mata semua orang, dua senjata ajaib bertabrakan, pedang ki dan bayangan pedang bertabrakan, membuat suara yang mengejutkan. Kedua senjata ajaib itu berbeda dari masa lalu. Kedua gaya tersebut tidak membatalkan satu sama lain, tetapi setelah bertabrakan, mereka meluncur ke bawah, dan gaya tersebut berkumpul tetapi tidak bubar. Ledakan Kedua tentara sihir memotong penghalang cincin, energi pedang dan bayangan pedang jatuh ke luar cincin, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Di mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, kecemerlangan ilahi dari dua tentara ilahi membagi seluruh arena menjadi dua, dan bahkan memotong jurang maut ke negara Raja Suci di luar arena. Pukulan ini berada di luar jangkauan pemahaman orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat siantian zun pucat karena ketakutan. Pukulan ini tak tertahankan, siapapun yang menghentikannya akan mati. Ledakan. Pada saat ini, Long Aotian dan Long Chen meraung bersamaan, saling memotong dengan pedang lagi. Lagi. Seseorang berseru, kali ini bukan tebasan vertikal melainkan tebasan miring. Kekuatan kekerasan sekali lagi merobek penghalang cincin dan menembak lurus ke arah bangunan di luar ring. Salah satu pedang ki langsung menuju Akademi Lingqiao ketika mereka datang. Pusat kekuatan Akademi Lingqiao terkejut. Ibu Bai Xiaole hendak membuat segel dengan kedua tangan ketika tiba-tiba Tuan Istana menamparnya dengan telapak tangan, dan terdengar ledakan keras. Energi pedang Long Aotian dihancurkan oleh telapak tangan Tuan Istana. Om. Dan bayangan pedang yang ditembakkan oleh Long Chen menembak lurus ke arah sekelompok pria kuat. Di antara pria kuat, salah satunya mengenakan jubah kuning dan mahkota emas, menghadap penguat Long Chen. Bayangan pedang Long Chen tidak mengelak atau menghindar, dan di mata ngeri banyak orang, bayangan pedang Long Chen menebas kepala pria itu dengan keras. Bab 4270, Yan Wudao. Ledakan. Di tengah seruan banyak orang, terdengar ledakan keras, dan bayangan pedang Long Chen hancur. Pria tua berjubah kuning itu tidak terluka sama sekali, dan dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Apa? Banyak orang memandang lelaki tua berjubah kuning itu dengan ngeri, mengetahui bahwa kekuatan Long Chen dan Long Aotian saat ini cukup untuk dengan mudah membunuh Sian Tian Tian Zun manapun. Dan orang ini tidak melakukan apa-apa, membiarkan bayangan pedang Long Chen menebas tubuhnya, tetapi dia bisa menghancurkan serangan yang mengerikan itu. Anda harus tahu bahwa sebelum Tuan Istana menamparkan energi pedang Long Aotian dengan tamparan, itu telah mengejutkan banyak orang, dan perilaku lelaki tua berjubah kuning ini bahkan lebih mengejutkan. Yan Wudao, penguasa kerajaan Yan Agung. Seru generasi orang kuat yang lebih tua dan mengenali identitas lelaki tua itu. Yan Wudao, Yan Wuji, apakah mereka bersaudara? Seseorang bertanya-tanya. Tidak, mereka bukan dari generasi yang sama. Yan Wudi adalah seorang jenius yang tersegel dan milik orang dahulu. Yan Wudao adalah penguasa kontemporer Dayan. Ada karakter tanpa kata di tengah keduanya, karena dalam warisan Dayan, Wudi hanya muncul setiap 36 generasi sekali. Kemanusiaan. Lord Holmaster, sepertinya dia datang untukmu. Bai Zantang memandang Yan Wudao dikejauhan dengan tatapan bermartabat di matanya, yang merupakan keberadaan yang menakutkan. Penguasa istana tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia hanya melirik Yan Wudao dengan ringan, dan tidak berbicara. Ledakan. Tepat ketika orang-orang dikejutkan oleh penampilan Yan Wudao yang luar biasa, tiba-tiba cincin itu meledak lagi. Long Chen dan Long Aotian memperebutkan 18 pisau berturut-turut. Tampaknya meledak setiap saat. Tapi pesona arena tidak pernah hilang, dan sangat kuat. Dengan pertempuran sengit antara Long Chen dan Long Aotian, aliran udara yang keras menyapu seluruh arena, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di sudut dan menggigil, karena takut tertangkap setelahnya. Pindai. Formasi legiun darah naga telah diperketat sepenuhnya. Mengki, Chu Yao, Tang Waner, Ye Zikiu, Guoran, Xia Chen, Gu Yang dan pembangkit tenaga listrik lainnya menjaga pinggiran dan membentuk pertahanan mutlak. Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, Zhao Singtian dan pembangkit tenaga listrik lainnya menyerang dengan liar, tapi sayangnya lawan memiliki terlalu banyak master untuk menerobos pertahanan. Hal yang paling menakutkan adalah ada raksasa yang menakutkan di luar legiun darah naga, yaitu manusia. Dia memegang tongkat tulang dan menyapu area yang luas. Monster, monster, dan bahkan pembangkit tenaga undet yang dibunuh olehnya, selama mereka bukan manusia, akan dimakan olehnya setelah mereka dibunuh olehnya. Setelah bertempur sekian lama, Aman tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia bahkan menjadi semakin berani dalam pertempuran, bergegas bola balik di antara pasukan musuh, tidak ada yang bisa melawan, dan dia hanya bisa menghindari mereka satu demi satu. Pertahanan Aman sangat mencengangkan, meskipun itu adalah senjata abadi, itu hanya bisa menembus kulitnya, tetapi tidak bisa melukai otot dan tulangnya. Senjata biasa menghantamnya, dan itu bahkan tidak dihitung sebagai goresan. Dan serangan sihir itu pada dasarnya tidak berguna bagi Aman. Dengan pria tidak masuk akal seperti Aman yang bergegas bola balik untuk membunuh dan menimbulkan masalah, Lian Wuying dan yang lainnya tidak dapat berkonsentrasi untuk menyerang sama sekali. Kadang-kadang mereka bahkan baru saja membuat celah dan hendak menyerang, tetapi seorang pria akan membunuh mereka dan menghancurkan serangan mereka, menyebabkan Lian Wuying dan yang lainnya menjadi marah. Aman tidak begitu pintar. Di medan perang, dia sama sekali tidak memahami celah, tetapi dia memiliki keuntungan besar, yaitu dia patuh, dan dia akan bertarung kemanapun Guo Ran menunjuk. Aman mondar-mandir sendirian di medan perang, seolah memasuki negeri tak bertuan. Pembangkit tenaga mayat hidup yang dapat menghalangi Aman pada dasarnya dibunuh oleh Long Chen. Hari ini, tidak ada seorang pun di medan perang. Dapat berspesialisasi dalam Aman. Bahkan dengan serangan Lian Wuying, Aman dapat mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, bahkan daun teratai yang robek digunakan langsung untuk membungkus daging dan darahnya, dan dimakan sebagai burito, Lian Wuying akan menjadi gila. Long Ao Tian dan Long Chen sedang dalam pertempuran sengit di sana, dan penghalang itu akan meledak kapan saja. Mereka tidak ingin membuang waktu yang berharga untuk pria besar bodoh ini, mereka masih menyerang dengan putus asa. Di medan perang lain, situasi pertempuran sama sengitnya. Mon Yan memegang busur besar dan bertarung sengit melawan Yan Wuyi. Keduanya dibunuh secara misterius. Dibandingkan dengan Long Chen dan Long Ao Tian, pertempurannya berbeda. Ini sangat sempit, dan ini semua tentang gerakan, keterampilan, trik, dan kecepatan. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi mereka dapat melihat ribuan bayangan, dan tidak mungkin untuk melihat gerakan mereka sama sekali. Pertarungan sengit mereka adalah yang paling berbahaya, dan pemenangnya dapat ditentukan kapan saja. Namun, dalam pertarungan yang begitu sengit, jika keduanya seimbang, mereka akan jatuh ke dalam perang yang berkepanjangan. Pertarungan sengit seperti itu tidak akan menghabiskan banyak uang dan akan bertahan lama. Ledakan. Suara gemuruh lainnya, Long Chen dan Long Ao Tian bertarung lagi, dan gelombang udara yang keras menyapu seluruh arena lagi. Penghalang cincin hari ini seperti jaring laba-laba yang compang camping, pecahan penghalang yang tak terhitung jumlahnya, terkulai lesu, tetapi tidak pecah. Di arena, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ingin melarikan diri, tetapi ketika mereka menerobos penghalang, mereka masih akan dibunuh oleh hukum penghalang, dan bahkan makhluk tertinggi pun tidak dapat diselamatkan. Meskipun pesona itu tampaknya sekarat dan lemah, ia masih memiliki kekuatan mengerikan yang tidak dapat dilampaui. Jiang Fengfei memimpin orang-orang kuat dari keluarga Jiang dan berjuang untuk mendukung gelombang mereka perlu memperhatikan serangan Long Chen dan Long Ao Tian dan membuat prediksi sebelumnya. Dia dapat dengan mudah menghindari akibat seperti itu, tetapi murid keluarga Jiang lainnya tidak bisa. Jika dia melarikan diri, murid keluarga Jiang akan dibunuh, dan dia juga harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Murid keluarga Jiang saat ini tidak akan lagi mengeluh tentang Fengfei, terutama mereka yang memiliki ide yang sama dengan Jiang Feng, baru sekarang mengerti betapa bodohnya ide mereka. Fengfei masih cukup pintar untuk menjaga murid-murid keluarga Jiang tetap diam. Jika pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Long Chen terbunuh, itu saja. Jika dia tidak bisa dibunuh, maka ketika dia besar nanti, keluarga Jiang benar-benar akan tamat. Mereka diam-diam bersuka cita, dan mereka juga bersuka cita atas kemalangan. Keluarga Zhao, keluarga Ye, keluarga Panjang, dan keluarga abadi lainnya semuanya telah berpartisipasi dalam serangan terhadap legion darah naga. Saat ini, mereka telah terbunuh dan terluka berkali-kali, tetapi keuntungan dari Mao belum diperoleh, dan mereka telah sepenuhnya menyinggung Long Chen. Tak perlu dikatakan, di masa depan, Long Chen dan mereka mungkin akan bersenang-senang. Meskipun murid keluarga Jiang juga tidak mendapatkan apa-apa, kecuali Jiang Feng, tidak ada yang meninggal. Di antara kekuatan ini, mereka adalah yang paling beruntung. Namun, keberuntungan semacam ini akan hilang kapan saja. Jika mereka ingin tetap beruntung, mereka harus memastikan bahwa semua orang masih hidup dan tidak tersapu oleh serangan Long Chen dan Long Aotian. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang menyaksikan pertempuran sengit antara Long Chen dan Long Aotian paling serius adalah mereka. Lagi pula, itu terkait dengan apakah mereka bisa melihat matahari besok. Panggilan Tiba-tiba Long Chen dan Long Aotian mundur bersamaan, dan keduanya saling menatap dengan dingin. Pada saat itu, seluruh dunia tampak diam. Aku tahu kamu punya keberatan. Long Aotian berkata dengan dingin. Aku juga tahu bahwa kamu memiliki keberatan. Long Chen merespons. Apakah kamu takut? Seringai muncul di wajah Long Aotian.